Halo semua kali ini gue mau ngebahas tentang kadal ini nama kadal ini adalah Panana atau Blue Tanks King yuk apa sih Panana atau Blue Tanks King Blue Tanks King atau bengkarung lidah nya biru bingkaruang ini bahasa daerah sih kayaknya soalnya di daerah gua juga nyebutnya bingkaruang nah ini dia pengertiannya kalau mau baca di pos aja ya soalnya nih rada banyak gua pusing sendiri bacanya sumpah mau nyepos nah untuk sekedar gua ngasih tahu aja ya kalau Blue Tanks King atau Panana ini itu enggak beracun dan enggak berbisa jadi aman banget buat perihara dan rekomen buat pemula dan juga penyebarannya ini cukup luas ya dari Australia sampai ke Indonesia kepulauan-kepulauan Indonesia dan kalau gue tahu sih dia Ovovivar enggak bertelur ya Nah karena penyebarannya yang luas ini juga Blue Tanks King ini bukan hewan dilindungi atau hewan appendik ya jadi dia aman buat dipelihara dan dia enggak galaksi Nah kalau menurut gue sendiri sih Panana atau Blue Tanks King ini recommended banget burnout buat pemula-pemula yang baru mau belajar melihara reptil selain leopard keko ya tahu gua juga sih panjang maksimalnya sih bukan 45 ya soalnya gue ada beberapa juga yang pernah gua keep sampai 6065 ada Nah kalau ini sih bener ya dia itu Omnivora dan diurnal atau aktif di siang hari dan juga ini ini salah nih dia itu bukan Viver dia Ovo Viver ini gua punya video Panana gua lagi makan udang gua ngasih udang ya buat mencerahkan warnanya dia nah disini sih kalau menurut gua substrat yang bagus buat Panana ini forest bark atau koko chip atau koko khas ya karena yang pertama banget kalau Panana ini cukup bau sih dia pupnya bau banget soalnya dia Omnivora apapun dia makan dan makanannya itu kadang kita juga bisa ngasih dia kayak cat food dog food Nah itu kalau dia udah pupupnya itu bau banget kayak kucing gitu bau banget lah pokoknya jadi kalau gue sih nyaranin pakai substrat ya biar enggak bau banget tapi kalau kalian rajin bersihin dan bersihin setiap hari aman-aman aja sih pakai tisu atau yang lain-lainnya gitu aman-aman aja cuman kalau gua sendiri sih lebih nyaranin pakai forest bark atau kokopit atau kokwas ya ya terlepas dari pupnya yang bau juga bikin mereka nyaman juga oke di sini gua punya video dia lagi makan telur puyuh gua campur sama cat food atau dog food ya nah substrat yang gua pakai di sini sih pasir malang dan saudara itu enggak bagus banget ya kalau pakai pasir malang ini karena kepepet aja sehingga ada substrat lain ya gua terpaksa pakai pasir malang sebenarnya enggak bagus banget yang pertama kuku-kuku dia bisa copot yang kedua kalau kemakan sama dia bisa jadi infection dan berujung kematian nah disini juga dia minus si ekornya gerinjel dan jadinya kurang lengkap aduh 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 sorry sorry rada getar dikit nah disini yang pasti sih kita harus nyediain air lihat karena dia ini hewan yang gampang dehidrasi ya dia minumnya juga cukup banyak sih gue seneng banget ngelihat dia sehat begini ya dia walaupun minusan sehat dan tetap gua rawat dan gua tetep suka sama kadal ini karena perawatannya tuh gampang banget dia nggak dia lama di handle pun juga tetep jinak gak galak gitu ini gua ada video dari selernya video dari selernya pas gua mau beli dia cukup kesian sih gua maksudnya kandangnya pakai kandang seadanya dia juga cuman makan buah-buahan proteinnya nggak dapet kan kesian juga kalsiumnya gak dapet tapi dia nggak mbd sih untungnya cuman ya kesian aja gua makanya gua langsung beli dia seperti yang gue bilang tadi dia ini omnivora ya pemakan segala telur puyuh dia makan udang dia makan filet dia makan mencit atau ikus kecil dia makan buah-buahan dia makan dari papaya pisang mangga jambu segala macam dia makan eh ya di sini kita harus pinter-pinter juga buat milih-milih makanannya ya karena dia ini perlu banget kalsium dan protein karena yang kita takutin tuh mbd ya kan kesian banget kalau sampai mana kita mbd tulangnya bengkok segala macam kan kesian ya jadi itu sih kalsium yang paling penting dan pencemuran kalau ada yang bingung apaan sih yang dari tadi gua bahas dan sering banget gua bahas kayak penyakit-penyakitnya kayak mbd blader stone gitu kan eh pokoknya penyakit-penyakit yang ada di reptil nanti juga gua bahas di video selanjutnya pokoknya pantangin aja ya Nah kalau di sini sih kandang ini gua ya apa sih kandang isolasi gua pakai apa sih CB CB 45 jadi setiap hewan yang baru datang di sini itu harus diisolasi dulu karena gua takut ada virus atau penyakit-penyakit yang nular gua isolasi dulu sampai seminggu kalau dia udah fit makan udah bagus lancar sehat baru kita pindah Oke sekian segitu aja dari gua semoga menghibur terima kasih mbd 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 sub indo by broth3rmax